Isi itu Tuhan Karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan isi hatimu Yang kau taruh di hati hambamu untuk disampaikan Untuk setiap jemaatmu, kami doa Tuhan yang jama, ubahkan hati kami Bagaikan tanah yang subur untuk siap Terima isi hati Tuhan, hambamu Urapi, sucikan layak, tutup bungkus di balik Kaki salimu, jika ada dosa mu, namun kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan, kami doa Benar-benar Tuhan, setiap Yang menyaksikan, setiap Yang mendengarkan, setiap yang Terhubung melalui video ini, semuanya Diberkati Tuhan, dalam nama Yesus Mari sama-sama yang siap, terima isi hati Tuhan Terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan Amin, haleluya Terpuji nama Tuhan, nah sodara Isi hati Tuhan hari ini berasal dari sebuah Kisah yang sangat menarik, dari hakim-hakim Fasalnya yang ke-16 Ayat 19 sampai 30 Hakim-hakim dari fasalnya Yang ke-16, ayat 19 sampai 30, sodara bisa baca di rumah Ini bicara tentang kisah seorang Simpson Sodara, Simpson adalah hakim terakhir Sodara, dari kepemimpinan Hakim-hakim Israel, sodara Sebelum akhirnya ditunjuk seorang Raja, nah dan kalau kita Melihat kisah seorang Simpson ini Sodara, mungkin sodara juga sudah pernah mendengar Waktu masih zaman anak sekolah minggu dulu Bahwa Simpson sebenarnya adalah Seorang yang hebat, Simpson dikaruniai Tuhan, kekuatan fisik yang luar Biasa, sehingga sodara Simpson sangat jauh lebih kuat Dibandingkan orang-orang pada Masa itu, sodara, akan tetapi Kita tahu kisahnya, akhirnya Sekalipun Simpson memiliki kekuatan yang luar biasa Sekalipun Simpson Ada pada posisi seorang pemimpin Seorang hakim pada waktu itu, sodara Gambaran jabatan yang tinggi Pada waktu itu, sodara Akhirnya Seorang Simpson ini mengalami Kehancuran Kenapa? Karena Tidak adanya penguasaan diri Dalam hal ini, sodara Simpson tidak mampu menguasai hawa nafsunya Akhirnya apa? Sekali lagi Simpson mengalami kehancuran Pelajaran dari kisah Simpson, sodara Bahwa betapa penting penguasaan diri dalam kehidupan kita Mau sehebat apapun kita Sepintar apapun kita Sekuat apapun kita Kalau tidak ada penguasaan diri dalam hidup kita Percayalah Maka kehancuran sedang menanti kita Itu kenapa dalam firman Tuhan di Amsal Fasal yang ke-16 Ayat yang ke-32 Dikatakan apa? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Sekali lagi Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Gambaran seorang pemenang So, sekali lagi sodara Pastikan Kau memiliki penguasaan diri dalam hidup Karena tanpa penguasaan diri Sekali lagi Sehebat apapun engkau Sepintar apapun engkau Sekuat apapun engkau Akan bisa mengalami kehancuran dalam hidupmu Tapi kabar baiknya Jika kau memiliki penguasaan diri Itu dapat menjauhkanmu dari kehancuran Dan kau bisa mencapai Apa yang Tuhan sediakan di masa depan Demikian isi dari Tuhan hari ini Mati selamat Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya